Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 22 TNTM Sergio Ramos Real Madrid Dan di episode sebelumnya kita sudah menjalani laga-laga berat Dan di episode dari ini masih laga-laga berat akan berlanjut teman-teman Dan kita akan menghadapi Arsenal di lanjutan UCL dan Sevilla di La Liga Sebelum itu kita melawan Kadis dulu teman-teman Dan episode hari ini akan mengakhiri bulan November teman-teman Jadi bulan November akan selesai di episode hari ini Jadi next episode kita langsung berlagak di bulan Desember teman-teman Oke ya Oke 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 langsung kita mulai aja teman-teman ya Dan sementara ini kita masih memucagi kelasemen dengan 30 poin Berjarak 4 poin dari Atletico Madrid dan Levante Oke di pekan ini ada Big Match Bilbao Valencia Eh bukan sorry bukan 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 teman-teman Valencia Viaria eh sorry bukan bukan Viado Leading itu bukan bukan bentar 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 Big Match Sevilla Barcelona Ya Big Matchnya adalah Sevilla Barcelona di episode hari ini ya Ya udahlah langsung aja kita mulai aja teman-teman ya Ya oke dan lawan kita Kadis Dan Kadis pakai formasi 4-4-2 Oke aku akan atur formasi dulu Aku kembali akan coba rotasi teman-teman ya Soalnya habis ini lawan Arsenal juga Dan disini aku akan masuk turunkan Eden Hazard Terus Bape kayaknya gak akan aku turunkan Aku turunkan Musa Juara aja disini Karena mulai agak unhappy gitu ya Musa Juara ya Terus Kasimiro akan aku turunkan disini Lucas Hernandez Dan mungkin disini aku coba turunkan Peter teman-teman Ya Oke Disini Harvey Elliot Oke sip Sudah sepertinya Terus ada yang lainnya Aku bawa Ivan Arnais Oke Terus Sebentar Sebentar Aku bawa Brad Young Brad Young gantiin Coameni aja Coameni Sebentar Eh Brad Young Sini ya Terus Bastoni ganti Victor Cus Dan Montiel gantiin sama Lerou Ya oke Sudah semua teman-teman Sorry sebentar Kurang sedikit teman-teman ya Itu apa namanya Eh Kapten Kaptennya Kasimiro Yes Oke langsung kita menuju ke Santiago Bernabu Oke kita mulai teman-teman ya Laga menghadapi Kadis Dan Semoga ini kita bisa Memanfaatkan laga ini Soalnya setelah ini laga-laga berat lagi Jara kita juga sudah mulai dipangkas sama Atletico Jadi kita harus Tetap konsisten disini ya Oke Sebelumnya kita bagus Kita menang di El Clasico Jilid pertama Nah semoga mitos itu Terjadi disini ya Kita menang di El Clasico Jilid pertama Apakah kita akan menjadi suara liga Kita lihat apakah mitos itu akan Terjadi disini Ya oke Kali ini Hazard Main menggantikan Odegaard Ada beberapa rotasi Musa juara di depan Peter Peter main dari menit awal Dan dia kita best defensive team Teman-teman ya Kita baru kepukulan 9 goal Uh gila Bawah-bawah kita ada Osasuna Ada Granada Oke nice Ya dan dia Cuama ini Eh Sorry Nuno Mendes Nuno Mendes ya Bukan cuama ini Cuama ini gak main ya Yang main Casemiro Ya Apa namanya Nanti Pas jam itu ya Jadi Kira-kira FIFA 23 Rilis itu PESnya selesai Kira-kira ya PESnya selesai Jadi nanti Konten FIFA 23 Kan menggantikan Seris PES dulu Sementara Soalnya kan aku gak langsung Gak langsung seketika Mengganti Seris Alessandria ya Aku betul waktu dulu Nah nanti Seris Alessandria Itu akan digantikan Setelah Seris Ramos selesai Mungkin Seperti itu ya Ya Kira-kira kayak gitu Teman-teman ya Jadi pas Semoga nanti Berarti minggu depan Minggu depan Segera dimulai Seris FIFA 23 Oke Aku mungkin Awal-awal Nanti aku gak tau Mungkin bisa jadi Bikin polling juga Klub siapa Mungkin aku kan bikin polling Yang di FIFA 23 Ya udah lah Langsung kita mulai Teman-teman Bapak pertama Real Madrid Mengerapi Cadiz Oke Moreno Awas Awas Oke jaga Jaga Awas Moreno Wah namanya susah Tempan Buang-buang Tangkap-tangkap Ya Potus berkeluar Pendek dulu aja Langsung ke Vini Vini Bagus Vini Terus Vini Terus Vini Terus Vini Terus Vini Terus Vini Lampung Tadi Dari Kasih Miru Agak-agak Bener sih Kenanya tadi Memang Agak Kurang bener Ya Oke Umpan ke depan Peter Oke Moreno Umpan Di sini Moreno Lagi Uh Hampir Hasil Tadi Oke Bagus Mati Selik Oke Nice Nice Hazard Hazard Masih Hazard Ah Salah Salah Maksudnya Maksudnya Tadi ke Elliot Tapi gagal Oke Bagus Harvey Elliot Uh Maju Maju Salah Lagi Uh Hampir Salah Tapi Pasingnya Tadi Oke Bagus Bagus Maju Bede Bede Oke Umpan Di sini Musa Juara Shooting Masih gagal Masih gagal Sayang Sekali Eh Peter Gimana sih Peter Jaga Jaga Cover 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 Tumpan Kesini Tempel 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 Awas 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 Pertahanan Agak Mengkhawatirkan Oh Bahaya Bahaya Tadi Aduh Kesalahan Dari kita Ya Dan kita Malah Kebobolan Disini Oleh Moreno Salah Salah Pasing Masalahnya Iya Dan shootingnya Bagus Dari Moreno Oke Anibal Moreno Berhasil Menjepol Kalau kita Diminut Ke 23 Kita Tanpa Masalahnya Temen Temen Ya Gak Apa Ayo Coba Berusaha Berjuang Oke Kasih Meruk Sini Sulu Harvey Elliot Bagus Elliot Oke Bagus Elliot Terus Elliot Nah Sekali Elliot Ingin Meliak Liuk Tadi Tapi Gagal Lumayan Berhasil Sebetulnya Tapi Terakhir Gagal Terlalu Memaksakan Diri Dari Harvey Elliot Barino Oke Ketengah Sulu Bagus Kasimero Sini Sulu Sini Langsung Gagal Lagi Musa Suara Oke Nice Nice Oke Bagus Biter Oke Elliot Umpan Sini Ke PD Masih PD Ketengah Dulu Musa Suara Umpan Sini Lagi Lagi Gagal Lumayan Ketat Ketat Pertahanan Mereka Bagus 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 Lagi Bagus Sini Dulu Peter 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 Maju Oke Elliot 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 Masih Elliot Shooting Elliot Bagus Tadi Shooting Dan Sebuah Penyelamat Bagus Tadi 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 Dari Keeper Mereka Ini Dia Tadi Keras Dari Harvey Elliot Tadi Yuk Panggil Bini Masih Gagal Wih Lama Banget Sini Dulu Sini Dulu Lagi 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 Gagal Piter Oke Tempel 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 Awas Awas Yuk Buang 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 Dulu Oke Udah Misalnya Akhir Bapak Pertama Kita Masih Kesulitan Lagi Lagi Mbak P Dependencia Tanpa Mbak P Kita Seperti Gak Bisa Berbuat Apa Apa Salah Dari Elliot Tadi Tampel Tampel Gagal Harry Peter Luang Lagi Dari Mereka Teman Teman Bagus Tadi Heading Dari Mereka Dan Mungkin Pulau Terakhir Buat Mereka Tumpan Bagus Yuk Yuk Cepetan Oke Ya Selesai Bapak Pertama Teman Dan Sementara Ini Kita Justru Tertinggal Dari Kadis 01 Dan Ini Bahaya Buat Kita Bahaya Kita Dikejar Oleh Atletico Madrid Pastinya Sebetulnya Ini Haruslah Yang bisa Kita Menangkan Soalnya Secara Lawan Secara Kualitas Seharusnya Kita Memang Unggul Atas Kadis Ya Oke Kita Harus Berjuang Lagi Dua Ya Ini Masalah Kita Malah Jadi Agak Seimbang Permainannya Entah Kenapa Kita Malah Tidak Bisa Keluar Menyerang Kadis Malah Bisa Mengimbangi Kita Bahkan Mereka Ada Dua Shot On Target Shot Sama Pas Pas Sama Sama Kadis Disini Malah Justru Bisa Mengimbangi Kitab Tali Di Kandang Kita Sendiri Kita Harus Betul Berbenah Di Babak Kedua Sejauh Musa Suara Belum Terlalu Perform Banyak Nanti Bersiap Gellhart Gellhart Atau Brad Bersiap Turun Oke Langsung Kita Menuju Babak Kedua Dulu Dan Yang Bagus Lukas Lukas Bagus Bagus Elliot Juga Lumayan Oke Kasimiro Pada Sendirian Kuning Kuning Sip Tanpa Kartu Oke Hazard Sini Sini Aduh Shooting Uh Sedikit deflection Tadi Belakang Dulu Elliot Saya Sekali Gagal Dari Elliot Hampir Atau Tadi Oke Nice Sini Dulu Oke Bagus Astaga Passingnya Dulu Oke Kembali Berserita Kuasai Maju 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 Ah Salah Bukan Gitu Oke Peter Sini Dulu Oke Terlalu ketat Pertama mereka Sangat Ramai Oke Moreno Jaga 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 Tempel Tempel Oke Salah Dari Salah Dari Cuma Mereka Tadi Lagi Salah Passing Square Dan Hensball Ayo Ayo Waktu Terus Berjalan Dan Mereka Juga Ganti Ganti Dulu Dari Tadi Musa Juara Gak Ngapain Musa Juara Masukkan Gjelhard Dulu Oke Oke Ayo Hazard Itu Mungkin Nanti Bisa Ganti Breit Yang Soalnya Kurang Sedikit Kurang Kontribusi Segeri Setelah Ini Kalau Belum Ada Perubahan Mengganti Hazard Dengan Breit Yang Oke Kasimiro Gagal Gagal Alas Hati 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 Oke Salah Passing Ini Sekarang Vini Oke Vini Saber Gagal Offside Dong Oke Masih Vini Vini Oke Nice Satu Satu Oke Satu Satu Vini Berhasil Menyamakan Dudukan Tadi Kita lihat Vini Solo run Dari sekitaran Tengah Lapangan Dan Diselesaikannya Sendirian Ke Tiang Dekat Tadi Oke Mantap 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 Dari Dari Oke Sera 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 lagi Eh awas 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 Bahaya Bahaya Tadi Dan Corner Corner Agak lepas Tadi Soalnya Agak lepas Sera Sera Tadi Ada sedikit Tepis Dari Dari Kurtoa Corner Sekarang Kumpan Buang Buang Sera lagi Berduel Awas Awas Tampel Tampel Tengah 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 Eh itu Ngapain Aduh Ngalamun Si Vini Loh Vinia Aduh Vinia Ngalamun Ngapain Jaga dong Aduh Persuangan kita Sia-sia Teman-teman Kembali Kebobolan Pertahanan Agak kacau Kali ini Yang goal kedua Kayak Gak ngapa-ngapain Kosong Banget Kosong Kayak semua Peter Juga Gak ngapa-ngapain Aku Akan Masukkan Bridge yang Dulu Aduh Lagi-lagi Kita Tertinggal Di sini Kenapa Aku Gak Tau Setiap Kali Aku Mau Merotasi Pasang Beberapa Main Lapis Itu Selalu Hasilnya Gak Memuaskan Tapi Kan Gimana Lagi Masa Gak 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 Ini Berarti Menunjukkan Kedalam Squad Madrid Masih Kurang Masih Sangat Sangat Bergantung Sama Pemain-main Kunci Pemain-main Inti Di luar Itu Kita Gak 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 Bisa Gak 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 Gini Eh Sit Merah Sit Yes Jelas Harus Ya Ivan Alehu Jelas Harus Harus Banget Harus Banget Dari di belakang dan mereka langsung mengganti pemain jadi agak defensif mungkin ya Karasko tarik keluar eh sorry Sera yang tarik keluar gantikan oleh Karasko aku coba umpan aja deh ready passing ready sayang sekali miskerkel biaras umpan oke nice lo aduh kalah kalah tadi kalah Dodi Karasko kejar 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 lo lepas bolanya cepetan 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 langsung Portua sini dulu ini oke langsung pada Gelhart ready yang oke ini Trisula Inggris ya ready yang lama ready yang 80 80 lagi kosong oke bagus banget dari Delic luar biasa sebuah tackle yang sangat-sangat bersih banget dari Delic tadi cepetan cepetan oke oke sini cari teman cari teman oke sini Tini terlalu memaksakan diri dari Tini oke awas rasko kevin bagu kemampu kemampu kumpan aduh kacau ini aku gak tau kenapa ya kita setiap kali memasang pemain-pemain pelapis itu hasilnya seperti ini tapi ya masak pemain kunci terus kan gak mungkin kan gak mungkin kan kalau kita pasang selalu pemain kunci terus ya kadang-kadang kalau laga-laganya kayak gini aku harus turunkan pemain pelapis mengganti bapel lah, mengganti vini lah ya mau gimana lagi tapi ya ini kita harus ini justru itu malah aku kayak tertantang gimana caranya pemain pelapis kita itu bisa perform dengan baik itu kita kembali terlalu memain individual ya kita kalahkan dari sendiri dari kadis dengan 10 pemain mereka kacau, 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 kacau ini kita semakin ditekan sama atletico pastinya ya memang kita masih memimpin classmen tapi kita pastinya akan jarak 3-1 mungkin kalau menurutku mungkin atletico bakalan naik ya oke maksudnya bakalan menempel kita oke lah ya oke aku lihat dulu aduh parah sih mainnya jelek banget emang sih mainnya jelek banget emang ini salah satu performa kita yang cukup buruk menurutku ya di kandang sendiri lawan kadis melakukan kayak gini kita masih seimbang sama mereka padahal harusnya itu kita harusnya bisa unggul sama mereka tapi kita malah seimbang sama mereka syuting segala itu kita kalah malah mereka lebih banyak lebih banyak on targetnya lagi passing oke passing kita menang sedikit tapi ya secara overall menurutku memang kita layak kalah menurutku memang kadis kadis layak menang kali ini mereka bagus kembali ke UCL teman-teman dan ini bakalan berat ya dan bakalan sangat menentukan kalian lihat sendiri match di kelima ini bakalan cukup menentukan kira-kira gambaran siapakah yang bakalan lolos ke babak berikutnya dan siapakah yang akan menuju ke Europa League kita memang sejauni di atas angin dua sisa laga itu sedikit menguntungkan kita sama Arsenal ya soalnya eh sorry menguntungkan kita dua sisa laga itu lebih menguntungkan kita soalnya Arsenal harus menghadapi kita dan Marseille ya untungnya di laga terakhir itu Arsenal akan ketemu Marseille jadi kita ya kembali lagi kita bertemu Spartak Moskow ya tapi makanya jadi milikku kita harus berusaha meraih hasil sebaik mungkin di Emirates ya dan tapi mereka berbahaya mereka punya KDB juga kita lihat dimainkan atau enggak KDB ini ya main dan menjadi kapten ya kita lihat mereka agak ada salah posisi ya Guiri malah di kanan harusnya itu posisinya Nicolas Pepe Guiri yang di striker harusnya dan mereka tetap masih ada milik Covid-19 di sana ada Jules Koundy Rovella juga salah posisi Kamal Viga salah posisi juga banyak salah posisi dari mereka ya yaudahlah langsung aja kita mulai lagi teman-teman dan kali ini aku kayak akan coba untuk full team ya kecuali Lunin dah oke Elliot gak usah main aku kan bawa Ivan Arnaiz terus Casimiro juga gak usah aku kan bawa Brad Young Lucas gak usah aku kan bawa Victor Cus oke sudah semua teman-teman dan langsung aja kita mulai kita akan menuju ke Emirates Stadium out of topic sebentar teman-teman ya jadi aku dari kejadian kemarin kita kalah lagi kan itu aku jadi agak penasaran nanti kalau menghadapi tim-tim yang bisa dibilang tuh kualitasnya di bawah kita aku kok jadi malah penasaran jadi malah tertantang ya aku coba akan pasang beberapa main lapis lagi deh maksudnya itu satu itu kedua juga istilahnya kita harus melatih squad kedua kita gitu intinya supaya ada kedalaman squad gitu karena itu penting nanti buat putaran kedua itu sangat penting ya kan gak mungkin setiap pemain tuh main terus sepanjang musim pasti kan harus ada yang namanya rotasi apalagi ini di putaran kedua lebih banyak pertandingan lebih krusial nanti kita dengan kondisi 6 dari UCL selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian nah jadi aku rencananya akan coba lagi nanti ya aku akan coba lagi kalau tapi mungkin gak di episode sekarang Soalnya nanti setelah ini lawannya Sevilla Jadi aku juga harus lebih kayak Ya lumayan full team lah ya Pemain-main inti kayak Mbappe, Bini mungkin bakalan main Bakalan main Dan nanti mungkin next episode mungkin ya Kita coba kalau lawan-lawan seperti itu lagi Aku coba akan penasaran, malah justru orang penasaran ya Oke 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 Dan sekarang fokus dulu lagu yang menerapi Arsenal Mereka juga lumayan full team Dan kelihatan KDB langsung dipercaya Mungkin itu yang membuat KDB Akhirnya memutuskan mau menerima tawaran Arsenal ya Dia soalnya Di pemain baru Di umur yang sudah gak muda lagi Dia langsung dipercaya sebagai kapten Arsenal Dan ini juga keputusan cukup berani ya Langsung mempercayakan ban kapten Ke pemain baru Ya walaupun dia juga pastinya sudah gak asing Liga Inggris sih Atmosfer segalanya itu dia pasti sudah sangat-sangat kenal Yuk langsung aja kita mulai teman-teman Bapak pertama Big Match Ini lagu yang sangat-sangat menentukan bagi Arsenal Juga buat Real Madrid ya Siapapun yang kalah Agak terancam posisinya Bentar aku matikan dulu sekalian teman-teman Buat anthem-nya ya Oke bentar Matiin anthem-nya dulu Ya Oke yuk langsung kita mulai teman-teman Babak pertama dari Emirates Stadium Arsenal mengenai Real Madrid Yuk harus tampil lebih bagus daripada lagu sebelumnya ya Harus lebih rapi Dan jangan terlalu individualistis Soalnya kalau aku melihat Di lagu sebelumnya itu kita agak terlalu individualistis Terutama dari Vini Tapi ya mau gimana lagi Soalnya kayak Vini juga gak ada support Menurutku Hazard juga kurang bisa perform Kalau menurutku ya Oke Oke nice Terjatuh Terjatuh Mbak Peh Bukan pelanggaran tapi Baya-baya PP Tampal dulu Tampal dulu Nice guys Oke nice Nice Oke dan Arsenal ya kembali Maksudnya Aduh bahaya Maksudnya sepak Odegaard 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 kembali ke Emirates akhirnya Dan bahaya tadi sebuah syuting dari jalan dekat Dari ini Polas PP Masih bisa disave oleh Lunin sebuah fingertip tadi Peluang pertama bagi Arsenal Corner Kumpan Buang oleh Vati Pus Punti Cantal Cantal Dan salah 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 Keluar Keluar Oke dan ini ya KDB ya Hamler face Bahaya Sangat-sangat berbahaya Oke pendek dulu Monomendes Kembali dulu Oke Ini sekarang VD Oke bagus VD Nice Odegaard Ini juga familiar face Satu Oke bagus Kumpan Jauh Wih Gak kena tadi dari VD saya sekali Sini dulu Minggir Minggir Ah Agak Ribet tadi Ada Siapa namanya Odegaard Ini dulu Oke Vati Masih Vati Masih Vati Odegaard Ah Salah 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 Terlalu terburu-buru tadi ya KDB sekarang Masih KDB Masih KDB Masih KDB Umpan jauh Oke bisa dikuasai oleh Resim Bagus Delik Oke nice Vini sekarang Ini masih Vini Masih Vini Masih Vini Oke Maju Monomendes Kembali ke Vini Bagus Oke Salah posisi Oke Ah Sayang sekali gagal Passingnya tadi Hati-hati PP sekarang Melebar PP Oke Buang 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 Oke Masih gagal Piting Bisa di block Oke Bisa di block lagi Sini dulu Nice Odegaard Oke 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 Umpan Bagus Loh Aduh Vini Gimana sih Malah Maju Ininya Oke Romero Umpan Jauh Buang Buang dulu Oke Buang dulu Bagus Bagus Dan kartu Suami Tadi Tadi Men-tackle Siapa Tadi Masih seru Di bawah Pertama Cuma Cuma Belum Ada Peluang Oke KDB Salah Passing Nice Odegaard Oke Fati Lepas Fati Lepas Fati Lepas Fati Lepas Fati Yes Diselesaikan Dengan Sempurna Oleh Fati Oke Nice 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 Fati Berhasil Membawa Real Madrid Unggul Di Bapak Pertama Ini Kita Lihat Tadi Sebuah Speed Yang Cukup Kenceng Dari Fati Tadi Ini Dia Dan Sebuah Shooting Yes Itu Dia Nice Nice Tadi Ada Mbak Pei Di situ Tapi Fati Memilih Menyelesaikan Sendiri Keputusan Yang tepat Soalnya Tadi Mbak Pei Lumayan Agak Dijaga Lumayan Dikawal Oke Nice Dan Hati-hati Soalnya Menni Jangan Sampai Pelanggaran Lagi Dan Agak Terdian Kita Lihat Public Emirates Sementara Ini Tapi Serah Mereka Suga Lumayan Bayar Jadi Hati-hati Rovela Romero Oke Nice Ini Kesalahan Lagi Dari Mereka Pini Sekarang Kembali Serah Balik Tapi Pada Datang Pada Datang Pada Datang Aduv ini Terlalu egois Terlalu Selfies Tempat Jauh Oke Bagus 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 Nanti Selik Tenang Tenang Oke Disini Bagus Bagus Disini Pada Coameni Oke Nice VD Sekarang Oke Gak Sabar Sabar Aduh Salah 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 Savitz Bagus Dari Savitz Selesai Oke Oke Lumayan Tadi agak Bahaya Terakhir Terakhir Waktu Dari Sergei Milih Savitz Itu Mereka Lumayan Agak Kosong Masih Itu Gak Kosong Kosong Tapi Agak Belum Pada Kembali Untung Selesai Tadi Oke Sementara Kita Unggul Kosong Satu Atas Arsenal Dengan Permainan Menurutku Masih Sangat Beribang Dari Kedua Tim Sama Saling Menyerang Cuman Kita Shooting Satu Satunya Kita Kalau Nggak Salah Aku Lupa Kalau Nggak Salah Dan PSG Menang Atas Dortmund Spartak Moskow Mars Masih Kosong Uh Dinamukyev Menang Jadi Ini Bahaya Grup-grupnya Dinamukyev Itu juga Bahaya Dinamukyev Betis Milan Dan Bayern Munson Aku Lihat dulu Untuk Statistiknya Bapak Pertama Kita Lebih Menguasai Pertandingan Tapi Aku Bisa Bilang Cukup Seimbang Arsenal Shooting Lebih Banyak Kalau Nggak Salah Kita Satu Satunya Dan Satu Menjadi Goal Arsenal 5 Kali Shot Tapi Bisa Digagalkan Empat Kali Diblok Satu On Target Dari Mereka Bagus Mereka Mereka Setelah Bagus Cuma Pertahanan Kita Masih Agak Sulit Di Bapak Pertama Passing Kita Luar Biasa Bagus Ya Pertahanan Kita Bagus Bapak Pertama Lumayan Bagus Nah Ini Masalah Sekarang Gimana Caranya Kita Merdam Serangan Arsenal Di Bapak Kedua Dan Untuk Para Pemain Menurutku Rata Rata Oke Cukup Oke Cukup Bagus Delik Lumayan Juga Terus Vini Seperti Biasa Dengan Kesempatannya Fatih Juga Bagus Oke lah Yuk langsung Kita Menunggu Bapak Kedua Teman Savage Savage Oke Romero Bisa Dipotong Salah Salah Pasir Juga Dari VD Oke Kamapingga Tengah Dulu Kembali Kamapingga Tengah Tempel Kosong 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 Oh ya ini Aku Paling Gak Suka Dibipa Mereka Taktik Taktik Membuat Kita Jadi Posisinya Jadi Sana Sini Sini Terus Nah Kita Di Pontang Panting Yang Sebel Terus Tiba Tiba Kosong Kita Kaya Kedua Juri Mereka Pasing Sana Pasing Sini Pasing Lagi Kosong Oke Satu Satu Teman Pati Pati Masih pati Sabar Sabar Pati Sabar Pati Sini Dulu Odegar Gak 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 Belakang Loh Sit Gak Gitu Lha Sit Eh Terang Gak Masa Enggak Sih Resim Resim Bahaya Tadi Bahaya Tadi Oke Nice Terus Oke Oke Sini Dulu Oke Mbak 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 Fati 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 Sini Dulu Oke Nice Tuame Nih PD Ah Gagal 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 Hati 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 Sekarang Mereka mulai Dapat semangat Masalahnya Oke Romero Tangkap Ludin Ya Bagus Sini Dulu Oke Nice Resim Sini Dulu Oke Bagus Langsung Ke Mbak P Odegaard Oke Oke Bagus Pati Ih Ah Cuame ini Cuame ini Bisa cuame ini Oke Nice Nice Gagal Mbak P DKDB PP Savits Nikolas PP Nah ini Mulai Kuntang Pamping lagi Saya dimuji Kuntang Pamping terus Nah Teruskan Teruskan Mereka tuh kayak mayat Taktik Taktik terus Sana Sini Sana Sini Modelnya kan gitu Terus Mesti kayak gitu Terus Modelnya tuh Selain Kitanya sendiri Suga mengontrol Kadang-kadang tuh Otomatis Agak tertarik gitu Iya kan Begitu bola kesana Otomatis Pemain juga Mengarahnya kesana Begitu kesini Balik kesini lagi lah Itu tuh yang membuat Sering Ada celah gitu Oke Amin Kuyuri Dikadikan oleh Dembili Aku kayaknya Belum akan Ganti pemain Bumi Tumpan Mbak P Oke nice Bisa dibuang oleh Mbak P Oke bagus PD Sabar 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 Oke nice Yuk Mbak P Mbak P Mbak P Yes Oke Mbak P Berhasil Sebentar Kemarin Karena dia bilang Bang saya berhasil Siu Aku Gak tau ya Udah coba caranya Tapi kok masih Belum bisa Jadi Aku liat di internet Itu caranya Oh Salah 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 Pencet Tadi itu aku mau pencet R1 Tapi malah Pencetnya L1 Bulet Jadinya Selebrasi Messi Malah Salah 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 Ya udahlah Nanti Nanti Teman 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 Soalnya aku Tidak terlalu terbiasa Dengan Selebrasi Teman 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 Jadinya Aku juga Enggak Soalnya Diva Susah Kita Udah Kayak Main Teken Aja Teman Kita harus Ngapalin Selebrasi Kayak Main Teken Ngapalin Jurus Ntar Fokus dulu Ya Fokus dulu Mulai Arsanya Mau Emang Sangat Ketarik Sangat Ketarik Mana Tangkap Tangkap Luling Yes Fokus 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 Sini Dulu Ya Oke Oke Fokus Fokus Ini Sekarang Oke Nice Mbak P Oke Mantap Mantap Lagi 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 Kebiasaan Buruk Kebiasaan Buruk Mau aku Lewati Maksudnya Dan Kebiasaan Buruk Aku selalu Kayak Gitu Kalau Sudah Di Depan Sendirian Kayak Kemarin Overthinking Terlalu Overthinking Malah Mikir Yang Susah Susah Yang Aneh Aneh Habis Saya Disyuting Gampang Gampang Malah Pakai Asara Dilewati Segala Ini Martinelli Awas Jaga Jaga Aku Butuh Kama Finga Oke Masih Kama Finga Alah Hili Savits Martinelli Sekarang Awas Jati Hati Nah 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 Hampir Dekat 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 Hampir Aja Sementara Ganti Memain Dulu Jangan 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 Sementara Aku mau ganti Mungkin Fati Aja Fati Ganti Dulu Sama Waduh Gak Bapak Ya Ini Panarnais Ternyata Ya Odega Ganti Sama Brad Yang Dulu Sementara Mungkin Sama Belanko Udah Suamen Ganti Dulu Belanko Udah Dulu Sya Untuk Menghindari Kartu Merah Ya Oke Menitik ke 87 Dan DCL Masuk Mengerikan PP Dari awal Soalnya juga Memang agak Memaksakan Mereka PP Mungkin Memang bisa Sih Kalau dipaksakan Tapi Ya Harusnya Mungkin Dari awal DCL Oke Oke Ini Mulai Kayak Turunkan Tempo Sampai Brad Yang Oke Fatih Fatih Masih Fatih 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 Masih Fatih Masih Fatih Sampai Teman Fatih Ini Dulu Oke Nice Oke Bagus Gagal Gagal Kalau saya Please Udah Yes Dan Kayaknya Kita Aku gak tau Coba kita lihat dulu ya Kayaknya kita lolos Kayaknya kita sudah pasti lolos Soalnya kan kita Sementara ini Eh Poinnya 8 Arsenal 7 Dengan kemenangan ini Kita jadi 11 Dan Arsenal Masih 7 Jadi Arsenal Sudah Jadak 4 Poin dari kita Jadi Arsenal Gak mungkin Gak mungkin Bisa mengejar kita Jadi kita Sehampir dipastikan Lolos Bahkan Kayaknya kita Dipastikan Suara grup sih Mungkin Mungkin Tergantung hasil Dari Marse Spartak Moskow Juga ya Tergantung itu juga Kita gak tau Gak tau juga sih Ya Tapi ini Kembali lagi Pertandingannya Sangat ketat Memang Arsenal Sangat-sangat Berbahaya Tapi Kita Bagus Kita bersama Spon Baik Dan Ya Keberuntungan Ada di pihak kita Serang-serang Dari kita Berhasil Masuk ya Pengusaha bola Cukup seimbang 50-50 bahkan Terus Shooting Mereka Lebih banyak Bahkan Jadi Bisa dibilang Kita disini Main lebih efektif Sangat-sangat Efektif Cuma Dua kali peluang Dan dua-duanya Masuk semua Sedangkan Arsenal Ya kembali lagi Ya kedatangan Seperti itu Sepak bola Mereka harusnya Mungkin Kalau melihat dari statistik Mereka harusnya Yang lebih layak menang Harusnya Delapan kali shot Tiga on target Ya masalahnya Tiga on target Sedangkan kita Semua dua shot Dan dua-duanya masuk Ya kita Sangat-sangat efektif Dan ada Dewi Fortuna Ya selebihnya Cukup seimbang Atau justru Cenderung Arsenal Mungkin yang Lebih layak menang Harusnya ya Oke kita lihat Hasil yang lain Dan PSG imbang Marse menang Berarti Berarti Nganu teman-teman Kita Setelah Marse menang Tadi Itu tuh Kita gak Belum pasti Suara grup Coba aku lihat dulu ya Kita kayaknya Belum pasti Suara grup Soalnya Marse menang Masih sejarah tiga point Ya aku gak tau Disini Aku lihat dulu deh Aku lihat dulu deh Soalnya disini tuh Gak taunya tuh Takenya Selisih goal Goal difference Atau head to head Oh ya kita pasti Suara grup ding Soalnya mau di Gimana-gimana Kan kita Menang Head to head Kita menang Marse kita kan 4-1 5-1 Head to head 5-1 Goal difference Jauh banget Kita Goal difference 10 Mereka Minus 2 Bahkan Jadi ini kita Sudah dipastikan Suara grup Walaupun Marse Masih bisa menyamakan Poin kita Kalau kita kalah Dari Spartak Mosko Di lagu terakhir Ya seperti itu ya Dan Ini sudah fix Spartak Mosko Pasti tersingkir Kita pasti suara grup Dan tinggal perebutan Marse Atau Arsenal Dan pas Di lagu terakhir Mereka akan head to head Langsung ya Kita lihat dulu Di grup yang lain Di sini Liverpool Sudah dipastikan lolos Tinggal perebutan Juventus Atau Hoffenheim Di lagu terakhir Oke Di lagu terakhir Hoffenheim Akan menjamu Juventus Ini bakalan seru ya Udah Venerbahce Mungkin Oh gak bisa Susah kayaknya Venerbahce Gak bisa Kaya Venerbahce Sama Hoffenheim Gak bisa Kalah ya Head to head Mereka kalah Gold difference Mereka kalah Disini MU Sudah dipastikan lolos Tapi Shakhtar Donets Belum Grenada Masih bisa Masih bisa Grenada Di lagu terakhir Oke Ini juga sama Donets Akan menghadapi Grenada Di lagu terakhir ya Tapi MU pun Masih bisa Runner up Disini Ya Di grup ini Ini sudah sama-sama Lolos Sama-sama lolos ya Tinggal perebutan Suara grup Runner up Terus perebutan Siapa yang menurut Ke Eropa League Akan atau Lisbon Terus di grup D Ini masih seru Semuanya teman Belum ada yang lolos Sama sekali Geng Lyong Inter Masih bisa lolos Semuanya Grup E Ini PSG sudah lolos Dortmund hampir lolos Benfica Ya mungkin Masih Bisa mungkin Tapi agak berat Ya mungkin ya Terus di grup G Ini Leipzig Kayaknya Berat Leipzig Ya mungkin Masih bisa sih Ngalahin Salzburg Mungkin Mungkin masih bisa Leipzig masih ada asa Kalau bisa mengalahkan Salzburg Dengan Aggregat yang mungkin Lebih tinggi Lebih banyak Mungkin bisa Bisa Masih bisa Soalnya head to head Mereka Pertamanya Berapa sih Head to head Menang Salzburg 1-0 Mereka masih bisa Menang 2-0 Di grup H Milan yang sudah pasti Lolos Tiga perebutan Antara Betis Atau Bayern München Dan di laga terakhir Ya itu dia Tiba lagi Di laga terakhir Semuanya head to head Langsung ya Ya udahlah Oke teman-teman Dan sekarang kita Beralih ke La Liga dulu Dengan kalian lihat sendiri Setelah kekalan Kita kemarin Dari Kadis Membuat kita Sekarang Ditempel ketat Sama Atletico Dan Levante Hanya berjarak Satu poin Dan aku penasaran Lihat kemarin Sevilla Barcelona Berapa-berapa Barcelona menang Atas Sevilla Ya Dan di Match Kali ini Big matchnya Ada kita Terus ada Sudah 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 Oke langsung Kita mulai Dan Atletico Lawan Rayu Oke langsung Kita menuju ke Ramon Sanchez P1 Teman-teman Ya kita Pakai Ijo Aja Kali ya Soalnya Sevilla kan Kaos kaki Hitam Nah Mungkin Lebih baik kita Pakai Ijo Aja Nah Gila aja Oke Yap Terus Kita atur Dulu Aku Merotasi Sedikit ya Gak semua Mungkin Tapi sedikit Aja Mungkin Aku Sini Kembali Pasang Hazard Hazard Kembali main Dulu Terus Fatih Biarin Main Dulu Terus Sini aja Aku kan Mainkan Lukas Sama Nuno Mendes Aku gantikan Sama Montiel Sudah Terus Tinggal Cadangannya Aku kembali Bawa Brad Young Gantiin Blanco Terus Nuno Mendes Gantiin Sama Peter Bastoni Gantiin Sama Victor Sudah Yuk Langsung Teman-teman Kita Menuju ke Ramon Sanchez P1 UCL Udah beres Sementara Paling gak kita Udah Berhasil Move on Dari musim lalu Musim lalu Kita harus Terlingpar ke Europa League Dan akhirnya Kita juara Europa League Dan musim ini Akhirnya kita Sudah berhasil Lolos Ke Knockout Dan sekarang Fokus penuh disini Soalnya ini Betul-betul tekanan besar Disini ya Kita justru malah Yang awalnya Jarnya lumayan 7 poin Sekarang tinggal 1 poin Karena 2 kekalahan ya Dari Atletico Dan dari Kadis Dan Atletico Malah Konsisten Konsisten Yang mereka Dan lawannya Lawan kita adalah Sevilla Bukan lawan Sebarangan Lawan yang sangat Berat Tempat yang gak Asing juga Buat Sergio Ramos Tapi aku gak tau Temen-temen ya Kalian mungkin Kalau yang tau Setauku tuh Kayaknya hubungan Ramos dengan Sevilla Tuh gak terlalu harmonis Terutama Waktu Musim Aduh aku lupa Musim berapa Yang Madrid dari si Aweya tuh Ungu Waktu mereka Juara UCL Lawannya Juventus Di final Aku lupa tahunnya Nah Itu tuh kayaknya Ketemu disini Di Pizuan Ramos Itu Ramos itu Kayaknya tuh Diprovokasi Sama para supporter Sevilla Kayaknya Ramos itu Diprovokasi Nah Kebetulan Ramos terus Madrid dapet penalti Ramos Cetak gol Terus Ramos juga Kayak Membalas Provokasi dari Para fans Sevilla Itu dengan Selebrasi yang lumayan Agak Ya aku bisa bilang Agak nyolot gitu ya Jadi istilahnya kayak dia Di depan supporternya Sevilla kayak Menunjukkan Dia kayak Ya seperti biasa Selebrasi Ramos ya Kayak menunjukkan Punggungnya kayak Gini kayak Dia kayak Ini loh aku Masa itu Ya seperti itulah Kayaknya sih Agak kurang harmonis ya Sekarang-sekarang ini ya Ya seperti itu ya Ya oke lah teman-teman Oke Kita akan mulai teman-teman Oh iya Dan gini teman-teman ya Untuk next Di Viva 23 Aku Belum Tahu Akan membuat series Apa aja Tapi kemungkinan Kemungkinan Kalau Ini Apa namanya TNTM mungkin Libur dulu Untuk musim depan Mungkin Untuk di Viva 23 Mungkin libur dulu Kita ganti ke konten lainnya dulu Mungkin aku cenderung Ke RTG Atau Untuk series panjangnya ya Jadi kembali lagi Gini kan Kadang-kadang Loh gimana sih Kadang-kadang kan Ada Bakalan ada dua versi Ganti-ganti lah Jadi kayak nanti Ada yang versi pendek Ada yang versi panjang Yang versi Pendek ya Biasa Nanti kita bikin series Gitulah ya Saya tipis ya Ya Terkaut kakinya Malah gini Malah enggak Ya Kayak series pendeknya Awal Aku kayak kan Bikin series pendek dulu aja Series pendek itu Dalam artian ya Series biasanya Kita bikin Dua musim lah Seperti itulah ya Untuk pembukaan Viva 23 Nah nanti mungkin Kayak gini Setelah itu Aku kan Mulai dengan Series lainnya Oke ya Full kick ya Nah Aku cenderungan Tera ke player career Atau RTG Libur dulu Untuk-untuk ini ya Untuk PNTM-nya Biar enggak bosan Seperti itu ya teman-teman ya Oke Oke Fokus sekarang Fokus teman-teman Oke Lukas Wah iya Tadi cekalnya Disini dulu Mainnya itu Oke Bagus ini Tapi passingnya Passingnya kita masih agak buruk ya Passing-passing masih enggak akurat nih Di awal Kayak passing kita mungkin bakalan buruk nih Di bawah pertama Mereka juga sama Oke nice PD Bagus Mbak P Yes Oke nice Itu dia Ini dia Akhirnya berhasil teman-teman ya Enggak salah pencet lagi Ya Mbak P Tadi itu salah pencet Enggak tahu kenapa aku Reflect Aku tuh mau pencet R Satu bulet Malah kepencetnya L Satu bulet Mbak kaget lu Nah kok sel berhasilnya kayak gini Kok beda Ternyata baru nyadar Oh iya salah pencet ternyata Dan itu dia ya Menurutku yang cocok Mbak P Soalnya Ya memang mungkin sekarang dia Sudah agak Sudah Semakin Bertumbuh dewasa Dan dia kayak Mungkin kayak Apa ya Dulu-dulu dia emang kan Ngefans sama Ronaldo Tapi Sekarang-sekarang ini Kalau aku melihat Mbak P Sudah kayak Apa ya Menjadi diri sendiri nih Sudah kayak Ya kadang-kadang orang Seperti itu ya Memang Kadang-kadang orang itu punya Idola Tapi Dia itu Kalau istilahnya sudah berkarir Itu dia juga gak boleh Terus Ikut idolanya gitu loh Dia tetap harus jadi diri sendiri Setiap orang itu harus Just be yourself Itu Yang paling penting Semuanya Dalam hal apapun Kalian mau jadi Pemain sepak bola Atlet Artis Youtuber Apapun Wow Apapun itu Kalian harus Jangan Mengikuti Idola kalian Ya maksudnya gini Jangan mengikuti Idola kalian Persis Banget gitu loh Maksudnya betul-betul Persis Sis Gitu tuh Jangan Ya Boleh untuk Sebagai pedoman Apa-apa gitu Boleh memang Kita punya panutan lah Istilah itu kayak Sosok-sosok panutan Tapi Tapi Kalian tetap harus Just be yourself Itu yang penting sih Oke Bagus ini Bagus ini Shooting Bape 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 Terlambat Bape Kayak gak nyadar Dari Bape ya Awas Awas Belakang dulu Oke Warprose Salah Salah Pasing Mereka masih banyak Salah Pasing Sehingga kita Mulai membaik Oke Maju-maju Bagus VD Vini Lepas Vini 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 Yes Ikut-ikut lah Vini ikut-ikut Enggak Enggak Jadi bukannya Semua Kasih Selebrasia ini Terus Bukannya Terus Udah ini Ini Terus Enggak Tapi Vini Itu Juga Salah Satu Yang Dulu Pernah Melakukan Selebrasi Siu Waktu Aku lupa Musim Kapan ya Waktu El Klasico Seingetku Masih waktu El Klasico Di Bernebu Vini Walaupun Kayak Aku Ngeliatnya Agak Lucu Vini Waktu itu Selebrasi Siu Yang Kayak Ronaldo Nonton Di Tribun Tapi Vini Waktu itu Selebrasinya Agak Agak Kayak Ragu Gitu Kayak Gak Yang Terlalu Gini Tapi Kayak Gini Gini Kayak Dia Mau Seolah Selebrasi Tapi Agak Malu Gimana Lucu Agak Ragu Gak Yang Yakin Selebrasinya Oke 20 Bagus Ya Ini Loh Kayak Kelihatan Agak Ada Perbedaannya Kan Entah Kalau Ya Itu Kuning Kita Berarti Ini Menandakan Kedalaman Squad Kita Masih Jelek Jadi Mungkin Itu Kita Mulai Harus Berpikir Mencari Kedalaman Squad Nanti Di Tengah Musim Striker Si Kalau Aku Mungkin Bisa Bilang Striker Striker Itu Dari Awal Kemarin Aku Agak Ragu Sama Galar Sama Musa Suara Dua Duanya Itu Belum 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 Pas Itu Oke Oke Bagus 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 Oke Tapi Lo 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 Sayang Masih gagal Harusnya aku syuting aja tadi Lagi-lagi kan Lagi-lagi kan Aduh Ini loh overthinking Overthinking Harusnya di syuting aja Pakai Mbak P Beres Biasaan buruk dong Biasaan buruk Biasaan buruk Yuk Ini Salah 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 Oke bagus-bagus Montial sekarang Masih Montial Masih Montial gak bisa Kuning kali ini Ya Oke Munir Oh Ternyata kartu kuning kedua Dan kartu merah untuk Munir Yang kali ini memang kuning jelas Harus kuning sih Oke lumayan kita mendapatkan keuntungan Mereka harus bermain Sekarang 10 orang pemain Bede Yaudah passing aja gak apa-apa Bede Kan umpan aja teman-teman Bede passing Masih gagal Oke Wordpress Oke Belakang Hulu Disasi Oh mereka pilih excel disasi Pros Oke August Simpson Wordpress Johan Jordan tadi Kembali ke Wordpress Tempan Awas 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 Oke Kembali salah passing dari mereka Oke Bagus Bagus Tenang Tenang ya Suami ini sini dulu Kumpan jauh langsung kepada Vini Siu Senior Oke Masih Vini Sini dulu Oke Bagus Pati Oke Nice Ah Kalah cepat tadi Mbak Peh Passingnya Pros Dan selesai Bapak pertama Oke nice Bagus Awal-awal tadi memang kita agak sering banyak salah passing Tapi Setelah itu kita mulai membaik ya Permainan mulai membaik Mulai Mulai kayak tertata rapi Bagus Dan Sevilla Kalau aku melihat Sevilla masih banyak salah passing Sampai akhir laga tadi masih sering salah-salah passing Oke Dan kita lihat Gabri Jesus juga gak terlalu banyak serangan dari Sevilla Untuk disini ya Nice Ya kadang-kadang kita kayak gini sih Kadang-kadang laga-laga lawan tim-tim seperti ini Kita menang Tapi lawan tim-tim yang dibawah Imbanglah Kalah lah Seperti itu ya Laganya lain kita V menang atas Almeria Oke cek dulu sebentar Statistik teman-teman Ya Kali ini kita bagus ya Kita lumayan mendominasi Lumayan mendominasi Betul Terus shooting Lumayan juga 4 shot 4 non target Mereka juga lumayan lah Sudah 1 shot 1 non target Passing Kayaknya mereka harusnya buruk ya Harusnya Gak terlalu bagus harusnya Salah passing banyak Gak juga ternyata Tapi tadi sering sih Agak salah passing Salah passing Ya cukup seimbang lah ya Berarti seimbang sama-sama salah passing Kita sudah awalnya juga banyak salah passing dari kita Defending oke lah Lumayan bagus Sekali ini ya Bagi kita bisa meredam serangan-serangan dari Sevilla Di babak pertama Rata-rata oke sih menurutku Rata-rata bagus Rata-rata bagus sih Kerjasama di depan juga bagus Di belakang juga lumayan solid lah Ya udah lah Langsung aja Kita lanjutkan babak kedua teman-teman Oke Bomb cardlinger Oke Salah passing lagi dari mereka Kita lihat Antara salah passing itu bisa berikut kali ini ya I shot Sini dulu Hey James Oke nice I shot Sini dulu Gak bisa Oke Kembali belakang dulu Oke langsung Vini Umpan Salah Salah Oke Fatih sekarang Masih Fatih Masih Fatih Masih Fatih kutak-katik Resin Crossing Vini Terlalu pelan tadi ya Ini ya Oke Herbert Jordan Oke Warpro sekarang Umpan Bagus Kembali salah passing mereka Yuk Fatih Oke Nice Sabar 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 Gagal Gagal филь Ok Augustinssen sekarang Bomb Barklinger Bambang Dieng ya Oke Bambang Dieng ya Bambang Dieng ya Boleh banget oleh suami ini Ketengah Hati-hati awas Tantang Tantang Oke Bambang Dieng dan handsball seperti tadi oh buang buang guys guys wah bahaya tadi bahaya tadi kena mistar terus bola ribaunya hampir aja tadi untung ada delik ya hampir aja tadi oke pergantan bermain dari mereka siapa masuk Gabriel Jesus tarik luar garikan Jeremy Doku hati-hati speednya ya belum main langsung ya John Jordan juga dikenalkan AC oh mereka beli AC itu dari Crystal Palace ya oh oke ternyata ya sini dulu oke reshames 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 pati oke nice fini oke kosong fini lho sangat sekali kena tiang teman-teman oke di Petrofix masih belum beruntung harus membentur tiang galang tadi dari Vini Warpros oke bagus aduh udah bener harusnya tapi tapi masalah tadi kalau aku nggak passing ke belakang tadi ya throwin juga buat mereka salah salah pasif lagi oke bagus awas awas lalalalalala ayo dong ayo dong bom guard bom guard bukan bom guard linger salah salah bom guard bener warpros offside offside ya offside ya dan aku kan ganti main dulu ya terus sekali terperangkap offside ya mereka kan dimain lagi babaji yang tarik keluar gering oleh berreton mainnya blackburn ya mantan mainnya blackburn aku juga sama sebentar kan dimain dulu cobalah mbak Peo ganti dulu aja sama Gellhart 2 langsung mungkin sama Peter mungkin coba masukkan Peter aja buat taba-taba jam terbang buat Peter lah ya oke menit ke 73 kita masih unggul 0-2 di markas Sevilla dan kita unggul jumlah pemain atas Sevilla coba ya teman-teman nanti aku coba mungkin rencanaku nanti di tengah pekan tengah pekan tengah musim itu aku mungkin mau coba fokus ke apa namanya kedalaman tim ya oh sayang sekali pemain-pemain yang kurang perform akan coba aku ganti ya mungkin kayak menurutku striker sih kayak striker aku harus cari ya cari mungkin aku gak tau sekarang keuangan kita berapa tapi kalau misalkan kita keuangan kita tipis mungkin misalkan aku lupa sih nanti sebab aku lihat kalau keuangan kita tipis mungkin aku kan coba cari yang gak terlalu mahal tapi yang efektif mungkin mungkin juga bisa kita pertimbangkan mokoko lagi ini sayang banget sayang banget mokoko lagi mungkin bisa jadi soalnya kayaknya mokoko agak murah mokoko agak murah dan dia sudah terbukti sejauh itu nyetel dengan permainan Ramos gitu ya dengan strategi Ramos seperti itu jadi makanya ya coba nanti kita lihat dulu striker terus mungkin nanti kita lihat dulu ya mungkin entah posisi lainnya mungkin bisa jadi oke Vini 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 kali ini Vini lagi sudah tadi syuting dari jari yang cukup dekat ke sudut jepit tapi memang ya coba lagi teman-teman aku penasaran oke kembali Vini pendek oke fokus Vini Vini dan 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 kali ini gak kuat kali ini gak kuat oke syuting ke entah ke tiga empat dari Vini akhirnya masuk demutrofit tidak bisa menahan bulanya jadi Vini syuting dan ya itu dia terlalu keras dari Vini dan 3-0 cukup aku kan ganti lumayan lagi Vati ya kayaknya capek sudah lumayan capek aku kan ganti sama jangan deh yang aja deh aku kan masukin yang aja ya oke berarti yang aja yang akan masuk oke nice bagus ini loh saya kayak gini performa kita ya kenapa kemarin-kemarin gak bisa langsung doang kabus setelah kita malah menyulitkan diri sendiri dari yang jarak jauh malah sekarang jadi jarak cuma satu poin padahal yang itu yang lumayan sayang itu soalnya kita lagi-lagi gitu menang harusnya kan yang kalau kita ngomongin harusnya kalau kita ngomongin harusnya kan harusnya bisa menang juga orang lawan Barcelona menang lawan Sevilla menang lawan Arsenal menang masa kalah sama Kadis tapi ya kembali lagi lah itulah sepak bola gak bisa diprediksi oke nice Brady yang sabar sabar ah gagal dari Brady yang pastinya tadi udah sampai Vati ya Vati sabar bar cross oke bom partner oke nice bagus Vati nice sini dulu yuk maju oke PD yes 4-0 oke nice ya aku mulai mencoba selebrasi selebrasi tapi soalnya kebetulan aku barusan lihat jurus-jurusnya ya jurus-jurusnya jurus-jurus selebrasi maksudnya dan mulai coba aku terapkan beberapa biar gak posen dan nice PD juga kembali lagi tetap stabil tetap konsisten performanya warpros ya selesai nice bagus kita menang 0-4 di markas Sevilla ya kali ini kalau laga kali ini kita menang segalanya kita Sevilla mutlak kita menang mutlak semuanya bagus performa bagus pertahanan bagus penyerangan bagus semuanya bagus kali ini nice ini bagus Fatih bagus Mbappi Trisula kita bagus ya kalau Trisula kita ini FMP sudah gak usah sedangkan lagi yang perlu dipikirkan itu yang cadangan-cadangannya itu dan finish diri itu kayak sementara ini masih masih tanpa lawan maksudnya dalam arti yang lawan bukan lawan-lawan yang sebetulnya tapi kayak posisinya posisi Vini itu kayak tanpa tandingan sejauh ini kayak sama kayak Rafael Leao waktu di musim pertama kayak kita aku hampir selalu memasang Vini hampir gak pernah tergantikan soalnya sejauh ini penggantian Ivan Arnaiz jadi kayak aku sendiri juga belum terlalu yakin sama Ivan Arnaiz nah itu makanya jadi ini coba lihat di tengah musim teman-teman ya ya oke bagus shooting kita juga banyak 11 shot Sevilla ada peningkatan di babak kedua passing Sevilla juga masih buruk menurutku ya banyak salah passing tapi disini meningkat tapi menurutku banyak salah passing tadi kalian juga lihat jadi banyak salah passing lagi salah passing lagi bahkan malah Sevilla lebih bagus akurasnya dari kita ya padahal ya oke oke lah ya oke Almeria menang atas Getafe ya dan kita lihat teman-teman dari setelah laga tadi jarak masih tetap sama jadi Atletico menang Levante juga menang Barcelona juga mulai merangkak naik kita lihat laga sebelumnya tadi aku lihat di sebentar ya hasil dari laga sebelumnya oke Levante menang dari Espanyol terus Barcelona menang dari Usasuna Atletico juga menang besar bahkan Sociedad menang ya sekarang seperti ini masih terjadi persaingan antara Real Madrid Atletico dan Levante di zona dekredasi Bedis masih juga belum keluar dari zona dekredasi oke dan aku lihat di sebentar next episode aku gak tahu nih coba ya aku lihat ya bisa main kalau main 4 kali gimana aku kepikiran diberesin semua next episode diberesin semua untuk Desember jadi selesai bulan Desember langsung jadi next episode lagi kita langsung menuju ke bulan Januari langsung ke tengah musim teman-teman coba ya aku lihat dulu ya nanti ya kalau memungkinkan akan aku main 4 match langsung kita langsung kejar tapi kalau gak ya 3 match berarti yang pasti Osasuna Spartak Mosko dan Rayo ya yaudahlah teman-teman ya segitu di belajar untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok di Alessandria penentuan Skudeto teman-teman ya jadi kita belum Skudeto kita masih ada jarak 4 poin dari Juventus dengan poin maksimal 6 jadi kita masih peluang kita lumayan besar tapi apapun bisa terjadi kembali lagi apapun bisa terjadi dalam sebuah bulan jadi yaudahlah kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye